Halo guys, kembali lagi bersama Romoto Vlog Oke, jadi hari ini gue mau Ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Karena banyak yang nanya itu kan Ke DM Instagram gue, ke ini TikTok, ke komentar Youtube Banyak yang nanya, bang, kenapa sih Kalau, apa pas gue ganti gear 520 Kan rata-rata kalau WR KLX, CRF, Supermoto itu kan Gear belakangnya diganti 520, pake ROZ tuh Itu banyak yang nelutur Rantainya pada berisik Terus pada nanya, kenapa sih bang, apa berisik Apa solusinya gitu Ya, kalau kata gue Rantai berisik itu Karena emang rantai kalian Rantai yang kalian pake itu Yang tipe biasa, yang paling biasa, paling bawah Jadi ya, hanya dalam Jangka waktu sebulan, atau beberapa Minggu, atau dua bulan Itu udah berisik rantainya, jadi ya Harus kalian rajin-rajin semprot terus Sedangkan kan, kalau kekurangannya Semprot itu kan pasti kotor gitu Jadi Kebanyakan jarang disemprot Dan alhasil ya Gitu, rantainya jadi berisik Nah, sekarang gue mau kasih solusi buat kalian Kenapa? Biar si rantai kalian tuh Gak terlalu berisik Solusinya itu, ini kalian pake rantai yang tipe O-ring Jadi, rantai itu ada banyak tipe Ada rantai yang biasa, yang gak pake ring sama sekali Karet ring kayak gitu Ada O-ring, X-ring Terus apa gitu Pokoknya ada banyak lah tipenya Dan ini salah satunya, O-ring Kalau gak salah, O-ring tuh yang tipe tengahnya Yang atasnya itu X-ring Nah, ini O-ring itu Jadi dia nanti Di bagian samping-sampingnya itu ada karet Nah, ini ada gambarnya Nah, kalau yang tipe O-ring tuh dia kayak gini gambarnya Dia ada seal karet di bagian pinggir kanan-kirinya tuh Kalau untuk yang tipe biasa Yang paling bawah, yang paling murah itu Dia gak ada seal karetnya Alias langsung rantai gitu Nah, kalau untuk tipe O-ring Dia ada sealnya di kiri kanan gitu Fungsinya buat apa nanti gue jelasin lah Pokoknya nanti gue jelasin pas pemasangan Ini salah satunya Jadi, ini gue mau ganti Ini dari triple S Triple S tipenya GR520RO Jadi, ukuran rantainya dia 520 Terus di kode belakangnya ini O-ring Atau biasa dibilang Apa sih namanya Seal technology lah Ini gue jamin Rantai kayak Kalau kalian pake rantai yang tipe O-ring kayak gini Gue jamin bakal awet Gak bakal berisik pokoknya Oke, sekarang kita langsung aja pasang Cuma ini gue mau bubur dulu gearnya Jadi, sekalian gue ganti gear belakangnya keempat-empat Karena yang gue pake sekarang itu 39 38 Atau 39 gitu Bawaan Ori bawaan the tracker Terus depannya gue pake 12 Sekarang gue mau nyobain 44 12 Eh, 44 14 Jadi, nanti depannya gue ganti 14 Belakangnya gue ganti 44 Cuma ini karena gue pake punya WR Karena kan kalo Untuk KLX 250 itu dia Opsiennya tuh kalo gear 520 Pakenya KLX EKX Dan untuk KLX itu gak ada warna biru Jadi, kalo misalnya Motornya warna biru ya Mau gak mau pake warna hitam Atau kalo mau pake warna biru ya pake punya WR Karena untuk KLX 250 KLX 230 KX JZ Itu gearnya sama Lubangnya apa lubang gearnya sama Perbedaannya tuh hanya di diameter tengahnya Nih Kalo WR dia diameter tengahnya lebih kecil Kalo KX dia diameternya ini gede Diameter tengahnya Beda berapa ya? 2 mili kalo gak salah Jadi, yang paling diakalin Kalo mau dipasangin Pasangin gear WR itu Si lubang tengahnya ini kita bubut 2 mili Digedein sedikit 2 mili 2 mili apa 1 mili gitu Gue lupa Jadi, ini gue sekarang Mau ke tukang bubut dulu Gue bubut Abis itu nanti kita pasang gear Oke, sekarang gue ke tukang bubut dulu Nah, oke guys Jadi, sekarang kita pasang Itu gear Kemarin mah orang tadi coak Oh, he-e-nya Ho-ho Duh, jadi gimana tuh Si bautnya lupa di coak Tapi yang ini mah tadi coak kan Oh, tadi Iya mah coak Nuri mah Bodelnya segit Apa ianya Krucu Jadi harus model kayak gini Jadi harus pake bod biasa Kuduk ke si tukang baut Buka ya mas Cukain di dodor Ibu mau beli baut Iya, sekarang kita ini pasang Paksakan kita Ini rantainya Coba kita buka dulu Nanti gue jelasin Kalau udah kepasang Semoga di akhir video Kemasangan Baru nanti kita Nanti gue jelasin Ini kelebihannya apa Rancai O-ring itu Emang bagus kan Emang O-ring itu Itu O-ringnya Tengahnya atau O-lera Hah? Yang hitam Ini dari Triple S Tipenya GR520RO Di atasnya ini juga ada Kalau gak salah Ini harganya Berapa sih Yang 600 ribuan 600 ribuan Sekitar Mana? Sejuta Sekitar Kita pasang dulu Tuh gearnya Dipasang Beli baut Asli Oke Oke Nah makmayan Bautnya mah 10 ribu Satu Stand list Eh Stand list 10 ribu Tapi udah bisa kan Ganti mah Keadaan kepasang Bautnya Oke Nanti Besok beli Kalau ingat Kalau ada duitnya Maksudnya Nah Jadi ini Gearnya kita Gue ganti Ini Ori Detracker 250 38 Atau 39 Gitu 39 Oh ini 39 Ini 39 Depannya 12 Ini Tenaga atasnya Enak Cuma bawahnya Agak lemot Karena emang Belakangnya kecil Nah yang itu 44 Tuh 44 Pokoknya Motornya Sesuai STNK 250 Bukan 300 Nyak KLX 250 Bukan KLX 300 Jadi ini Bakal gue ganti Ini Belakang Jadi 44 Depan Jadi 14 Ukurannya Sama 520 Kenapa Di belakang Gear belakang Digedein Karena Ban Gede Velg Gede Jadi Butuh Gear gede Buat Biar Muternya Lebih Ringan Terus Nanti Diakalin Pakai Gear Depan 14 Biar Nafasnya Lebih Panjang Jadi Gitu Kalau 15 Bagus 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 Cuma Buat Crank Paling Retak Mentok Di Crank Ini 14 Saya Udah Mentok Di Apalagi 15 Depannya Jadi Buat Ukuran Gear Menyesuaikan Kalau Pengen Ngejar Top Speed Pakainya Gear Kecil Tapi Tergantung Juga Kalau Gear Terlalu Kecil Bannya Gede Muternya Berat Memang Muter Muter Bannya Berat Jadi Seberat Beban Hidup Salman Jadi Kalau Misalnya Ban Belakang Gede As Apalias Lebar Gear Belakang Jangan Terlalu Kecil Karena Nanti Si Mesin Muter Bannya Terlalu Berat Karena Si Bannya Gede Tarikannya Berat Kecuali Bannya Batlag Ringan Nah Kalau Berat Berat Dibelinya Berat Di Harga Jadi Kalau Misalnya Bannya Mahal Biasanya Ringan Kalau Bannya Murah Berat Jadi Gitu Buat Gakal Ya Mungkin Kalau Motor Motor Bebek Macking Sport Yang Bannya Kecil Gear Belakang Pake Kecil Masih Ringan Muternya Tapi Kalau Supermoto Kayak Gini Bannya Gede Lebih Rekomendasi Gear Belakangnya Gede Gear Depannya Gede Jadi Biar Depannya Buat Nafas Panjang Sama Belakang Buat Muter Bannya Lebih Ringan Jadi Gitu Tapi Pake Gear Ini Masih Ngejambak Sesuai Stand Gak Sekali Lagi Sesuai Stand KLX 250 Bukan 300 Oke Ini Rantainya Ini Panjangnya 120 Iya 120 Ini Untuk Panjangnya 120 Kalau Untuk Panjang Panjang Amannya Ambil 130 Ambil 130 Kalau 130 Pasti Bakal Motong Tapi Tergantung Ukuran Gear Juga Kalau Misalnya Ukuran Gearnya Di Atas 4 6 Ke Atas Ambil Amannya 130 Tapi Kalau Misalnya Ukuran Gear Belakang Di Bawah 46 Ya 130 120 Juga Udah Aman Tapi Lebih Amannya Ambil 130 Atau 140 Tapi Gak Tau Ada 140 Gak Adanya Amannya Ambil 130 Itu Untuk 5 20 Paling Gue Spill Dikit Kelebihannya Kalau Rantai O-ring Itu Ya Udah Pasti Lebih Awet Karena Dia Ada Pake Bantalan Karet Di Samping Itu Itu Buat Mengurangi Gesekannya Sama Enggak Terlalu Berisik Tuh Berawat Belinya Yang Ini Yang Mahal O-ring Minim Perawatan Kalau Itu Karat Emang Bawa Oh Ya Abis Kemarin Dari Pantai Maka Karatan Mesin Mesin Belum Karat Jadi Gitu Kalau Misalnya Mau Awet Minim Perawatan Pake Yang O-ring Emang Harganya Lebih Mahal Tapi Sesuai Kualitas Ketimbang Beli Yang Biasa 200 Ribuan Sebulan Dua Bulan Udah Hau Sudah Langsung Yang Bagus O-ring Ini Yang Biasa Nih Gue Banting Rantai Yang Biasa Si Rantai Yang Biasa Lebih O-ring Nah Ini Yang Rantai Biasa Ini Yang O-ring Bedanya Lebih Lebar Karena Tambahan Shield Di Samping Kiri Kanannya Jadinya Lebih Lebar Nah Jadi Ini Perbedaannya Kalau Untuk Yang Rantai Biasa Dia Nggak Ada Shield Di Jadi Lebih Cepat Hau Dan Lebih Berisik Kalau Untuk Yang Rantai Biasa Makanya Kenapa Rantai 520 Kebanyakan Berisik Karena Ini Nggak Ada Shield Nah Ini Kalau Yang O-ring Lebih Lebar Samping Kalian Lihat Sendiri Lebih Lebih Lebar Karena Memang Yang O-ring Ada Tambahan Ring Shield Karet Di Kiri Kanan Jadi Otomatis Kedaya Tahan Lebih Awet Sama Yang Enggak Berisik Sudah Pasti Enggak Berisik Kalau Kalian Pakai Yang Tipe O-ring Oke Sekarang Kita Lanjut Pasang Nanti Gue Jelas Kalau Udah Kepasang Nanti Gue Jelas Lebih Detail Apa Kelebihannya Apa Kekurangannya Dan Perawatannya Gimana Untuk Rantai O-ring Sekarang Kita Lanjut Pasang Sampai Nah oke guys jadi ini udah beres gue pasang nih Ini gue bawa bungkusnya buat gue lanjutin videonya Ntar nyanyinya kencang lagi Oke jadi ini udah beres gue pasang Tapi anjir ngomong-ngomong ganteng juga ya motor Kalau proper kayak gini Pake sparkboard belakang Anjay cakep gak tuh Cakep gak coba komen Velgnya dekalnya semua masuk Akhirnya gue nemuin konsep yang pas buat nih motor Nah sekarang konsepnya ini yang pas Kemarin pake velg biru tuh kayak Kesannya terlalu gelap gitu warnanya Dan sekarang baru Dapet konsep yang cocok dan pas buat motor ini Sekarang gue lebih Kayak ganteng nih motornya Oke kita lanjut aja ke videonya Jadi ini lantainya udah gue pasang nih Triple S Tipe GR520RO Alias O-ring Jadi gue bakal gue jelasin Apa aja kelebihan rantai O-ring itu Dan perawatannya kayak gimana Tapi sebelumnya mau gue kasih tau dulu Untuk rantai itu ada banyak jenis Kalau untuk ukuran tuh ukuran rantai ada 415 428 520 Kalau gak salah itu Nah kalau yang gue pake ini 520 Kalau yang 428 tuh biasanya yang Lebih kecil dari ini Biasanya itu 428 tuh bawaannya WR155 CRF155 Kayak gitu Itu bawaannya 428 Atau motor-motor yang CC-nya 150 Itu biasa rantai bawaan pabriknya Ukurannya 428 Nah sedangkan yang 520 Itu biasanya Bawaan pabrik dari motor yang CC-nya 200 ke atas Atau di atas 150 lah 250 kayak gitu Dan yang sekarang gue pake ini 250 Apa 520 Untuk rantainya Kalau untuk jenisnya itu Ada yang biasa Yang biasa itu alias rantai biasa doang Gak ada Seal atau apanya Terus yang kedua itu ada O-ring Sama X-ring Nah kalau O-ring itu Nah kalau O-ring sama X-ring itu Dia di atasnya rantai biasa Itu ada Yang membedakan itu dia ada Kayak semacam seal karet kayak gitu Jadi di sebelah bagian kiri kanannya itu Ditambahin Seal karet Kalau O-ring dia bentuk Apa Karetnya itu O Kalau X-ring itu Dia bentuk karetnya Kalau gak salah X gitu Jadi pembedanya gitu doang sih Bentuknya kayak ginilah Makanya gue bawa nih bungkusnya Buat kasih tau kalian nih Dan kelebihannya apa Untuk rantai O-ring kayak gini Atau Alias rantai yang pake karet kayak gini Nih Karetnya kelihatan kan Ada karet dua kiri kanan Ini Kelihatan gak Tuh Ada karet Satu dua Pokoknya di setiap Mata rantainya itu ada karet pengganjal kiri kanan Kalau untuk rantai yang biasa kan dia gak ada karet gitu Langsung Alias Langsung rantai sama rantai ketemu Untuk Kelebihannya itu apa aja Nah untuk kelebihan dari karet O-ring kayak gini Itu yang pertama itu Untuk sebagai apa ya Penjaga antara bantalan rantai kiri dan kanan Itu biar gak langsung bergesekan dengan si mata rantainya itu Jadi Dikasih karet ring kayak gini itu untuk penjaga supaya gak langsung ketemu gitu Jadi Mengurangi gesekan Alhasil Kalau Gesekannya berkurang ya Alhasil si rantai lebih awet gitu Nah untuk kelebihan yang kedua Untuk kelebihan yang kedua itu dia untuk menjaga si pelumas Jadi kalau misalnya kita semprotin chain loop atau pelumas rantai itu Dia si pelumasnya gak langsung habis gitu Gak langsung kering Alias tetap apa Tetap terjaga sama si sil rantai ini Sil karet sil ini Jadi alhasil Si rantai itu gak bakal cepet kering Atau Ya gak 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 bakal berisik lah Makanya Kenapa kalau pakai rantai 520 yang biasa itu cepet berisik Ya karena itu Dia si Kalau misalnya kita semprot pelumas rantai itu dia Pelumasnya itu langsung kering Cepet kering gitu Jadi Ya otomatis ke suara juga lebih berisik kan Dan untuk kelebihan yang ketiga itu ya Suara Suara rantai gak akan seberisik rantai tipe biasa gitu Karena dia pakai karet o-ring gitu Karet sil pengganjal Jadi otomatis Pelumas itu yang Pelumas yang kita semprot itu Enggak gak langsung kering pas kita semprot Jadi alhasil ke Suara rantai gak berisik Dan tarikan motor juga Jadi lebih Lebih enak lah Karena kan kalau misalnya rantai udah kering Itu Ketarikan motor kan kayak Kayak gimana gitu rasanya Dan untuk kelebihan yang terakhir itu Si karet ring ini Itu untuk mencegah Supaya kotoran gak langsung masuk ke dalam rantai Dan Jadinya kalau misalnya si rantainya bersih Alias gak ada kotoran Umur rantainya bakal lebih panjang Karena emang rata-rata untuk rantai Tipe o-ring kayak gini Itu usia pakainya lebih jauh Lebih awet daripada rantai yang biasa Dan untuk cara perawatannya kayak gimana Kalau untuk cara perawatannya Gue saranin untuk rantai yang pakai Karet ring kayak gini Jangan pernah kalian bersihin Pakai minyak tanah Ataupun bensin Karena kan kebanyakan tuh orang-orang tuh Rantai dibersihin pakai bensin kan Bensin atau minyak tanah kayak gitu Biar si oli-olinya lepas kan Kalau untuk rantai o-ring kayak gini Gue saranin wajib jangan-jangan pernah pakai Pembersih bensin atau minyak tanah Karena apa? Itu bakal ngerusak si karet sealnya itu Otomatis kan Yaudah kalau udah rusak Ya o-ringnya gak berfungsi gitu Jadi untuk pembersihannya Kalian cukup pakai chain loop Chain loop yang emang khusus rantai Atau pelumas Apa sih namanya? Chain cleaner Chain cleaner Kalau untuk kebersihannya Pakai chain cleaner Jangan pakai bensin atau minyak tanah Terus untuk pelumasnya Kalian pakai chain loop Kalau untuk harganya Emang kalau untuk rantai o-ring kayak gini Dia selisih harganya Rp200.000-300.000 Daripada rantai yang biasa Kalau misalnya rantai yang biasa Kan ada yang harga Rp285.000 lah Rp285.000 tuh yang lumayan lah Kalau yang dibawa Rp285.000 ya Gue gak jamin Paling lo pakai sebulan-dua bulan Itu udah minta ganti rantai Jadi Ya kata gue Mending sekalian langsung Nambah ke Rp600.000 Ketimbang kalian misalnya Beli yang harga Rp285.000-300.000 Terus dipakai sebulan-dua bulan Udah istilahnya udah berisik Udah minta setel terus Kan kalau rantai yang biasa itu Kita pakai seminggu Dua minggu itu kan Pastikan ada Berapa kali setel Misalnya kalau seminggu itu Biasanya dua kali setel Atau dua minggu itu Empat kali setel Karena kan rantainya kendor terus kan Jadi yang ketemu Daripada kalian beli yang Rp285.000 Rp200.000 Atau yang Rp300.000 Yang biasa Tanpa O-ring Sebulan-dua bulan Udah minta ganti Mending sekalian Kalian langsung beli ke Yang tipe O-ring Kayak gini Emang harganya Untuk harganya Rp600.000 Untuk harganya Rp500.000-Rp600.000 Untuk tipe O-ring Tergantung toko juga Yang jual Ya kata gue Lebih baik keluar Nambah sedikit Ketimbang Kalian harus ganti Rantai 2-3 kali Dalam setahun Karena di judulnya Sudah tertulis Turing Chain Karena emang dia pakai O-ring kan Jadi emang untuk rantai-rantai Turing Pemakaian lama Jadi itu dia Untuk penjelasan Rantai O-ring Di video kali ini Karena untuk video Video ini Sebenarnya gue tujuannya Buat ngenalin rantai O-ring Ke kalian Pengguna Supermoto Karena kan kebanyakan Orang-orang ngeluh ke gue Yang pakai WR KLX atau CRF Pas ganti Supermoto Pas gearnya diganti Pakai Erosjet Karena kan rata-rata Diganti pakai Erosjet Apa gearnya Jadi otomatis Rantainya pakai 5-20 Pada ngeluh berisik Rantai gue berisik Kenapa ya bang Caranya gimana Ya emang rantai kalian Pasti berisik Karena kalian pakai rantainya Yang biasa Yang gak ada O-ring lah Kalau kalian pakai rantai Yang O-ring Yang gak bakal berisik Kalau untuk panjang rantainya Kalian Tergantung gear juga sih Kalau untuk panjang rantai tuh Ini gue pakai Gear depan 14 Belakang 44 Tapi Tapi kemarin gue pakai 120 itu Masih motong Sekitar 3 atau 4 mata gitu Berarti ya Amannya kalian bisa Ambil 140 Amannya Itu untuk semua ukuran gear Maupun gear belakangnya 50 atau 14 13 Itu amannya Ambil 130 Tapi ya minimalnya Kalian bisa ambil Di 120 Emang Motong sedikit lah 120 Ini gue pakai 1444 Sebelumnya gue pakai Itu 1239 Ini gue ganti Kenapa Karena Ban belakang gue Besar Lebar Jadi otomatis Gue ganti Gearnya Ke yang lebih besar Gear belakangnya Biar si putaran Bannya lebih ringan Jadi Dan gue akalin Biar si Nafas mesinnya Nggak pendek Alias panjang Gue ganti gear Depannya pakai Ori 14 Jadi gitu Kalau untuk ukuran gear Mungkin Kalau untuk motor-motor Bebek Yang bannya kecil Mungkin kalian Mungkin bakal enak Pakai gear kecil Di bawah 40 lah 38 atau 37 Itu karena Bannya kan kecil Jadi putaran ban Lebih ringan Tapi kalau misalnya Untuk super motor Kayak gini Atau lagi WR Yang ban belakangnya Pake 150 Alias ban-ban lebar Kayak gitu Apalagi ban lokal Kayak gini Corsair 93 Ini kan Kalau ban lokal Kayak gini Dia bobotnya berat Beda Kalau misalnya Ban sama ban-ban import Yang ukurannya sama Misalnya sama-sama 150 Itu bobotnya Pasti bakal Lebih ringan Ban import Alias ban mahal Karena emang Bobotnya lebih ringan Kalau untuk ban lokal Kayak gini Corsair 93 Dia bobotnya Emang lebih berat Jadi Kalau untuk super motor Yang ban belakangnya besar Gue saranin Gear belakangnya Pake yang gede Ya 44 Sampai 46 lah Itu kalau untuk Harian di Kota perkotaan Terus depannya Kalian bisa pake 14 Atau 13 lah Paling minimalnya Jangan di bawah 13 Karena kalau depannya Di bawah 13 Terus belakangnya besar Itu otomatis Ketarikan mesin Nafasnya jadi lebih pendek Pendek-pendek lah Nafasnya Jadi Buat ngakalin Gear belakang besar Apa Gear belakang besar Biar nafasnya panjang Gear depannya Kalian gedein Karena kalau untuk Misalnya kita nurunin Atau naikin Apa Satu mata Gear depan Itu sama aja Kita ngerubah Tiga mata Gear belakang Kalau gak salah Tiga atau empat mata Jadi kalau misalnya Kita turunin Satu mata Gear depan Misalnya dari 14 Ke 13 Itu sama aja Rasanya kayak kita Naikin Tiga sampai Empat mata Gear belakang Jadi kalau untuk Ukuran gear Misalnya buat Supermotoan Kalian depannya Bisa pakai 14 Belakangnya Pakai Empat tempat Atau empat lam Enaknya Kalau untuk panjang Rantainya Kalian bisa pakai 120 Minimalnya Atau 130 Karena kalau untuk 140 itu gak ada Kalau 150 Kayaknya kepanjangan Jadi Ambil di 120 Minimal Kalau misalnya Masih kurang yakin Atau kurang panjang Ambilnya 130 Untuk tipenya 520 Kalau untuk Rantai O-ring Kayak gini Dia ada di semua Tipe Jadi ada di semua Ukuran lah Ada 415 428 520 Jadi bukan Cuma di 520 Oke Jadi Segitu aja Untuk video Rantai O-ring Hari ini Ini mau gue Cuci dulu Udah agak kotor sih Tapi kalau misalnya Mau kayak gini Kotor dikit Ya udah tinggal Dilap doang Udah keliatan bersih Cakep kan motor Motor gue Anjir Ini panas Ini tuh Mau gue Kesituin Biar keliatan terang Tapi panas Nantilah pas gue Bikin cinematic Untuk decalnya Ini gue dari Deerteros Graphics Decal Gear nya Triple S Racing Untuk park modifnya Kalian bisa langsung aja Ke Vaisal Emek Shop Modif pokoknya Modif trail Supermoto Langsung aja ke Vaisal Emek Shop Untuk decalnya Ke Vaisal Emek Shop Oke Supermoto proper Pake sepakbar belakang Tapi ini Aduk patah cuan Maklum lampu sen Apa lampu sen Yang murah Oke Cukup segitu aja Untuk video Pengenalan rantai Oring hari ini See you next video Welcome to my party We're just getting started A life is a dream Or a nightmare scarring Hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a shrink Who can catch me When I'm falling Cover up my scars Flip the handlebars Crashing in my car Wake up in a bar I'll be a superstar Just on my avatar This world is so bizarre Empty out the reservoir Yeah I'm taking six shots Yes